halo assalamualaikum selamat berjumpa lagi teman-teman nah teman-teman seperti biasa Mbak Putri mau bagi-bagi resep yang sangat sederhana seperti yang kalian lihat sekarang ini benar-benar enak, mantap, sedap rasanya benar-benar memikat selera keluarga nah ini dia, ini adalah bakwan tempeh dan udang rasanya mantap, bumbunya sedap, cara membuatnya amat sangat simpel nah kalian ingin tahu bagaimana cara membuatnya yuk ikuti terus video Mbak Putri sampai selesai ya nah tapi jangan lupa, sambil menonton video, pastikan tekan tombol yang ada di bawah video ini subscribe, like, komen, share, dan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mbak Putri nah, are you ready teman-teman? Let's go! nah teman-teman, inilah bahan-bahan yang dipakai oleh Mbak Putri untuk memasak bakwan tempeh dan udang tadi ya teman-teman ya nah, disini pastikan semua bahan sudah dicuci bersih dulu baru kita potong dan kita masak sesuai dengan selera nah, kalau kalian ingin tahu bahan lengkap yang sebelum diiris sama Mbak Putri silahkan simak video di bawah ini ya ini adalah video bahan lengkapnya ya nah, sekarang saya sebutkan satu persatu bahannya disini tempeh yang sudah saya iris seperti ini ya ada wortel yang sudah saya serot daun brambam dan daun seledri atau daun ketumbar udang yang sudah dikupas disini Mbak Putri menggunakan udang frozen ya teman-teman ya kalau kalian mau ada yang fresh juga boleh ya terus disini ada 2 butir telur bawang pre dan terigu gunakan secukupnya nah teman-teman, inilah bahan pokok yang dipakai oleh Mbak Putri yuk melihat bumbu apa yang dipakai oleh Mbak Putri ya sedang bumbu-bumbu yang dipakai oleh Mbak Putri teman-teman seperti biasa Mbak Putri menggunakan bumbu amat sangat simpel berprinsip pada cara masak yang benar akan membuahkan hasil yang enak ya teman-teman ya nah, saya sebutkan satu persatu disini ada capi rawit yang saya irisirong ini nanti hanya untuk aksesoris saat kita menggoreng ya teman-teman ya kita taruh di atas gitu ya terus disini ada sedikit kunyit bubuk bawang putih yang dicincang kasar berica bubuk minyak goreng garam dan gula semua bahan ini gunakan secukupnya sesuai dengan selera kalian masing-masing ya teman-teman ya untuk bahan dan bumbu yang lebih lengkap silahkan cek di kolom deskripsi ya teman-teman yuk kita langsung membuat adonannya dulu baru kita goreng ya langkah selanjutnya teman-teman kita membuat adonan ya siapkan alat apa saja yang kalian punya disini Mbak Putri memakai panci standis nah, masukkan dulu ini tempe wortel bawang pre daun berambang dan daun seledri terigu gunakan secukupnya ya teman-teman ya udang bumbunya merica bubuk bawang putih oh sorry teman-teman ini bukan merica bubuk ya kunyit bubuk ya sekarang merica bubuk gunakan secukupnya juga 1 sendok teh gula pasir dan sedikit garam ya nanti kalian bisa icip ya teman-teman ya sesuai dengan tekstur kalian masing-masing sesudah itu kita masukkan telurnya nah, jangan diberi air dulu teman-teman ya kalau telurnya ini sudah mencukupi basah ya jadi tidak perlu ditambah dengan air nah sekarang Mbak Putri aduk dulu ya hingga rata nah teman-teman ini adonan sudah sangat cantik sekali ingat jangan dikasih air ya teman-teman ya ini Mbak Putri sudah pakai telur saja sudah mencukupi basahnya kenapa kalau dipakai air kok tidak pakai air Mbak Putri kalau pakai air nanti kaku teman-teman ya nah, jadi seperti ini nanti benar-benar rasa telur, udang, dan bumbu yang lainnya benar-benar mantap nah teman-teman seperti ini ingat diicipi sesuai dengan selera baru kita goreng ya yuk kita goreng dulu ya nah teman-teman ini adonan sudah selesai sekarang siapkan alat apa saja untuk menggoreng ya teman-teman ya nah, panaskan teflon atau alat apa saja saja yang kalian punya disini Mbak Putri memakai teflon terus taruh minyak secukupnya panaskan pastikan minyak sudah panas baru kita masukkan bahannya ya teman-teman ya nah, sekarang Mbak Putri masukkan satu persatu nah, seperti ini wow, benar-benar enak mantap ya teman-teman ya warnanya cantik masukkan sesuai dengan kapasitas teflon ya teman-teman jangan terlalu banyak nah, seperti ini nanti hasilnya biar maksimal wow, cantik banget teman-teman seperti ini jangan terlalu besar apinya biar tidak kosong ya teman-teman ya nah, kalau sudah seperti ini kita taruh lomboknya biar cantik ya disini wah tambah cantik teman-teman ya lakukan dengan cara yang sama sampai semua ada lomboknya ya teman-teman ya nah, seperti ini biar nanti tambah cantik ya nah, kita tunggu sampai berwarna kecoklatan terus kita balik nah, ini sudah berwarna kecoklatan kita balik ya teman-teman ya wow cantik banget nah, cantik kan teman-teman ini benar-benar enak bumbunya sedap mantap warnanya pun juga cantik wah, maafin ada yang lepas teman-teman tidak masalah ya nah, seperti ini kita tunggu dulu ya nah, teman-teman ini sudah berwarna kecoklatan ya coba Mbak Putri angkat bagaimana hasilnya wow amat sangat cantik ya teman-teman ya nah, sekarang Mbak Putri angkat dulu terus kita sajikan wah, warnanya amat sangat cantik nah, seperti ini ya ini benar-benar sempurna teman-teman ya nah nah, teman-teman lakukan dengan cara yang sama goreng sampai bahannya habis baru kita sajikan ya yuk kita mbak sajikan dulu ya nah, teman-teman ini hasil dari Mbak Putri membuat bakwan tempe dan udang rasanya benar-benar enak sedap mantap cocok buat menu keluarga ataupun ide jualan wah, benar-benar cantik sekali teman-teman ini ya sempurna sekali nah, teman-teman sampai disinilah resep dan video Mbak Putri semoga resep dan video Mbak Putri ini bermanfaat bagi kalian semua dan bisa menambah catatan menu baru di tengah-tengah keluarga terima kasih teman-teman atas dukungan kalian semua dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel Mbak Putri Mbak Putri ucapkan selamat berkenalan selamat bergabung semoga kalian suka dengan video-video terbaru dari Mbak Putri sampai berjumpa di video Mbak Putri berikutnya Wassalamualaikum Wr Wb